Saudara kami akan paparkan sejumlah data terkait DPR RI dan juga pelantikan wakil rakyat hari ini. Ada delapan partai politik saudara yang lolos ambang batas parlemen dan berhak mendapatkan kursi DPR untuk periode 2024-2029. Kita akan lihat menjadi pemenang pemilu adalah PDI Perjuangan. Dan meskipun dibilang katanya PDI Perjuangan itu kalah di Pilpres tapi ternyata menguasai Senayan. PDI Perjuangan punya 110 kursi dengan perolehan yang terbanyak ini kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan 102 kursi. Setelah itu ada partainya presiden terpilih nih, Partai Gerindra ada 86 kursi. Setelah itu diurutan keempat dengan perolehan kursi terbanyak adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem punya 69 kursi. Jika dilihat pada pemilu sebelumnya, pada pemilihan anggota DPR sebelumnya, perolehan di tahun atau di periode sebelumnya ini memang cukup signifikan naik ya. Nasdem menjadi 69 kursi. Disambung juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa punya 68 kursi yang duduk di DPR. Dilanjutkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, 53 kursi. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional, 48 kursi. Dan terakhir ada Partai Demokrat, yakni 44 kursi. Kalau kita perhatikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partai politik yang ada di DPR saat ini, ada satu partai politik yang biasanya ada di Senayan, biasanya ada di DPR tapi tidak lolos ambang batas, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah perbedaan komposisi partai politik yang ada di DPR pada periode sebelumnya dengan periode 2024-2029. Nah sementara itu saudara, yang juga menarik, ada sejumlah selebritas yang kembali mewarnai parlemen kita. Ada wajah baru tapi ada juga beberapa wajah lama yang bertahan mendapatkan kesempatan jadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Yang pertama, ini ada Kang Dede Yusuf atau nama aslinya Kang Dede Yusuf ini adalah Yusuf Macan Effendi. Selebritas yang satu ini sudah beberapa periode menjadi anggota DPR. Masuk dari Partai Demokrat melalui daerah pemilihan Jawa Barat II. Dengan suara yang diperoleh pada pemilu 2024 lalu, 210.179 suara. Dede Yusuf adalah pria kelahiran Jakarta 14 September 1966, sehingga pada saat dilantik hari ini Dede Yusuf berusia 58 tahun. Nah selanjutnya, kemudian ada musisi kawakan Dhani Ahmad Prasetyo atau yang kita sapa dengan Mas Ahmad Dhani biasanya. Ini berangkat dari Partai Gerindra dengan Dapil Jawa Timur I. Nah ini suaranya juga cukup signifikan, konon yang terbesar di Dapilnya. Mas Ahmad Dhani ini punya suara 134.227 suara. Ahmad Dhani lahir di Surabaya 26 Mei 1972, sehingga pada hari ini dilantik menjadi anggota DPR di usia 52 tahun. Selanjutnya, ini juga yang berkali-kali menjadi anggota DPR RI. Ada selebritas yang juga politisi, Primus Justisio. Primus ini berlatar belakang Partai Politik, Partai Amanat Nasional dan berangkat dari daerah pemilihan Jawa Barat V. Primus juga tidak kalah punya suara yang tinggi pada saat pemilu 2024 yang lalu, yakni 128.892 suara. Primus lahir di Jakarta 17 Agustus 1975, sehingga hari ini pada saat dilantik Primus berusia 49 tahun. Setelahnya, ini juga berkali-kali menjadi anggota parlemen selebritas yang satu ini. Rahel Mariam. Rahel Mariam ini adalah kader Partai Gerindra, yang maju dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Barat II. Dengan suara 114.749 suara pada saat pemilu legislatif 2024 yang lalu. Rahel lahir di Bandung 20 April 1980 dan hari ini berusia 44 tahun ketika dilantik menjadi wakil rakyat. Selanjutnya ada Rike Diah Pitoloka. Nah, yang ini juga cukup lama dan senior. Mbak Rike atau Teh Rike, karena orang Sunda saya memanggilnya Teh Rike ini, berkali-kali menjadi anggota parlemen dan selalu lantang menyuarakan suara konstituennya di parlemen. Berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rike maju di Dapil Jawa Barat VII. Nah, suara yang diperoleh pada saat pemilu legislatif lalu adalah 94.201 suara. Rike lahir di Garut 8 Januari 1974 dan berusia 50 tahun pada saat dilantik hari ini. Ada juga petahana yang lain, komedian Eko Patrio yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Mas Eko ini juga tidak main-main, beberapa kali menjadi representasi rakyat di parlemen dan menjadi petinggi di Partai Amanat Nasional. Mas Eko maju dari PAN dan Dapil atau daerah pemilihan DKI Jakarta I dengan raihan suara di Pilek lalu, 93.673 suara. Mas Eko lahir di Jakarta 30 Desember 1970, sehingga hari ini berusia 53 tahun saat dilantik. Ada juga, kalau tadi saya sudah sempat ungkapkan suaminya, ini istrinya yang lebih dulu menjadi wakil rakyat sebelumnya. Ada Mulan Jamila yang juga lolos di DPR, berangkat sama dengan partai politik yang mewakili suaminya, yaitu Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat 11. Mulan Jamila ini kemarin berkontestasi di Pilek dengan suara 83.526. Lahir di Garut 23 Agustus 1979, dan hari ini Mulan berusia 45 tahun saat dilantik. Nah, ini ada selebritas baru yang masuk, yang juga terkenal, punya lagu-lagu yang memorinya diingat banyak orang, adalah Meli Guslo. Meli Guslo ini berangkat dari Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat 1 dengan suara 75.369. Lahir di Bandung, 7 Januari 1974, berusia 50 tahun pada saat dilantik hari ini. Dan saudara itu tadi, beberapa selebritas yang berkali-kali masuk di parlemen, tapi juga ada yang baru.